hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Imokomteran pendidikan Oke seperti biasanya di channel Imokomteran pendidikan akan berbagi informasi dalam tutorial seputar SNPMP dimana pada video kali ini akan berbagi informasi terkait dengan permasalahan yang saat ini banyak dialami oleh adek-adek yang melakukan pendaftaran SNP ya seperti biasanya jika di akhir-akhir pendaftaran itu biasanya ada saja ya kendala atau trouble yang terjadi ya ini untuk adek-adek yang melakukan pendaftaran SNPMP mungkin ada yang mengalami atau rata-rata yang mengalami error saat ini itu sesi ya sesi habis atau error 404 ya kita coba ya login login untuk akses awal portal itu berjalan dengan lancar dan normal kita coba login disini ya untuk login juga lancar ya normal login di portal SNPB-nya ini kita masuk Hai nah disini masih terlihat lancar nah ketika adek-adek melakukan pendaftaran SNPMP ya mungkin banyak yang seperti ini ya muncul merah ya ada juga yang tidak tampil blank ya blank putih ya Nah ini juga ya lama yang munculnya loading database-nya seperti ini ya Nah jika seperti ini adek-adek jangan bingung atau panik ya data adek-adek itu tidak hilang ini terjadi ini ya karena saat ini banyak yang mengakses di portal SNPB karena ini ya mungkin karena akhir ini ya tanggal-tanggal atau mendekati tanggal penutupan itu banyak yang mengakses biasanya di website SNPB sehingga websitenya atau servernya itu mengalami down atau trafiknya padat dan menyebabkan ya banyak error ya mungkin beda-beda errornya ada yang error 404 ada yang seperti ini ya Blank putih ya tidak terisi ya kosong ya Coba kita repress Atau F5 ya ini disini ada tombol repress jika menggunakan Google Chrome ya bisa diklik repress-nya Hai nah jadi coba di-adek repress nah ini muncul ya coba di repress ya berulang kali ya atau F5 ya itu juga bisa ya Nah muncul datanya ya jadi adek-adek silakan di tekan F5 di keyboard atau tekan tombol repress-nya di browser di sebelah kiri atas ini ada yang untuk tombol repress ya yang mengalami masalah ya trouble mungkin ingin finalisasi tidak bisa ya ngeblank ada juga yang error muncul 404 kemudian ada juga yang sesi habis ini Blank putih tidak bisa di klik seperti ini ya lama ya ini coba di repress terus ya repress terus ya atau disegarkan ya Nah ada juga yang muncul seperti ini intinya adek-adek jangan panik atau bingung data adek-adek tidak hilang jika sudah mengisi dipilihan itu tidak hilang mungkin tinggal finalisasi ya karena saya yakin masih banyak yang ragu-ragu di pemilihan jurusan atau Prodi jadi belum melakukan finalisasi dan rata-rata ya finalisasi banyak itu yang melakukan di tanggal-tanggal mendekati penutupannya Oke silahkan dicoba di repress repress ya di F5 atau nanti dicoba di beda waktu lagi ya karena ini saat ini saya yakin servernya sedang padat karena banyak yang mengakses portal atau website SNBP ini untuk melakukan pendaftaran SNBP ataupun akan melakukan finalisasi ataupun banyak juga yang mengupload ya contoh mengupload file prestasi atau portfolio juga Oke mungkin itu untuk informasi terkait dengan portal SNBP untuk saat ini semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk share web dan share video ini Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati